Intro Terdepan TV menyanyikan berita yang akurat dan terperjaya Rasa penasaran saudara akan terobatin dalam talkshow kali ini Saksikan di Terdepan Ini saya sudah berada bersama ketiga narasumber saya Dalam membahas WTO yang tidak direalisasi oleh Rudi Artinya tidak dihapus Padahal sebelumnya janji WTO akan dihapus Sudah pernah dicanangkan oleh Wali Kota Haji Muhammad Rudi Yang juga menjaga sebagai Kepala BB Batam Next Official Baik, disini ada Kepala BB Batam Haji Muhammad Rudiherja Hadir pada sore hari ini Tapi video tidak bisa hadir Karena suatu hal yang tadi seperti kami undang Dan disini juga ada Kepala Kabupaten Batam Jadi reja dulu sama sore hari ini Dan juga dari forum RTRB Dan ini ada dari perwakatan Anda di Indonesia Yang dilaturin dari HDI kita rohi Dari mahasiswa UREN UNRICA semester 10 Jurisara ekonomi dan manajer Baik, ini saya mau berbicara langsung Dengan isu tentang tidak menghapusnya UBTO Mungkin juga dari narastri ini Saya akan awali dari Pak RTRB Karena kemarin sudah Pak Rudi Menyatakan UBTO ini tidak menghapus Kajabota Pak Haji Jari Tira-tira seperti apa nih Pak? Setelah yang diberikan oleh Pak Rudi Dari mahasiswa UBTO Pak Sudri menyatakan Piring menghapus UBTO Bagaimana Pak? Terima kasih Pak Ita Selamat malam Pemirsa semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar masyarakat Kepala Kabupaten Saya masih berharap Hal ini sekedar kesulakan Karena juga harapan Bagi semua masyarakat Kepala Kabupaten Yang telah beberapa tahun ini Telah diberuntukkan Untuk pembebasan UBTO Terhadap pemikir majuan hukum Perumahan Yang 200 meter ke bawah Serta ada juga Dari AGB Kepala Kabupaten Kalau saya masih berharap Ini mungkin kesalahan Dari media masa menginformasikan Tetapi kalau ini memang betul Saya, kami Sebagai Masyarakat Sangat kecewa Sangat kecewa sekali Dan jujur Alhamdulillah Ini sudah Mohon maaf Sudah sampai ke Pimpinan nasional kita Rasanya Rasanya Tinggal kita di Batam ini saja Sebenarnya Batam ini Butuh kebersamaan Kalau membangun Kota Batam ini Tidak bisa dengan Satu kelompok saja Saya rasa Kalau kini kita Pemerintah Pertabatang Dan BP Batam Bersinergi Saya rasa Ini akan terrealisasi Alhamdulillah Baik Pak Saya masih berlanjut dengan Pak Bijaya Bapak ini langsung Kesimpulan Langsung Menyerahkan Dengan warga Sedangkan mungkin Di tempat Bapak ini Yang memiliki 200 meter Banyak Sekarang mungkin dengan Kenyataan Pak Bapak ini Dengan Diasa di dulu Apalas Kewatir Bapak Tidak Kewatiran Kewatiran Bapak Mungkin selalu RT atau RW Ini pernah Pak Bapak 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 Tahun 2022 Udah kita habis Ini bagaimana Sementara Kondisi kami Ini bagaimana Kami sebagai Warga Masyarakat Bapak 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 Sementara Ini 2022 Mungkin Kami ini Akan ada uang Sementara Sekarang Udah 2020 Kondisi Masyarakat Yang pernah Menyampaikan Itu Menurut Saya rasa Menurut Jangan Masyarakat Itu Saya sendiri Mungkin Dalam Proses Berbelit 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 Nah Jadi Dasarnya Begini Menurut Saya sudah 30 tahun Dari 1989 Tentu Saya disini Dari Masa Lajang Sampai Saya punya Anak Anak Tidak Tau Lagi Kampung Tentu Berpikir Dalam Hak milih Sebagai Sebagai mana Yang diatur Dalam Pancasila Itu adalah Kehadiran Bagi seluruh Hayat Indonesia Itu saja Bagi seluruh Betul Kenapa sekarang Menurut Bapak Ibu Sekalian Kok diam Diam Tentu Saya tidak Menurut Bapak Ibu Saya hanya ingin Mengembangikan Ingatan kita Bahwa kita Yang punya negara ini Kami pemerintah Semimpin Hak Harus Dikembangikan Baik BAB 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 Batam Beberapa Alasan Alasan pertama Yang ini Untuk Membuat Jalan Harus Menggunakan PNB BAB BAB dari BAB Newet Nah Sekali ini Saya juga sudah Kayak Di Alasan Pini Sekarang tidak Disasikan karena mungkin ada yang tersebut di kedama dari WP sendiri itu adalah penghasilan untuk komputer apa namanya untuk ura, untuk tadi pas utup ya belum sekarang itu ura, untuk ura, bagaimana dari kacau-kacau saya terwaktu mungkin pemerhatian dari ada pengusaha yang ada di wajah-wajah pertama saya kan warga Batam juga ya, warganya Pak Bijaya, jadi kalau tadi katanya diceritakan merencanakan oleh ekspesio, warga Batam gratis BTO, berarti kan ya saya juga menampaknya ya karena saya kan warga juga, saya punya rumah juga disini yang nanti bisa bebas BTO, rumah saya beneran kan di bawah 200 ini bisa dapat terakhir BTO, nah terkait apa yang pernah disampaikan oleh Pak Rudi sebagai wali kota Batam jauh sebelum menjadi ekspesio kepala BTO Batam, saya sudah pernah menyampaikan bahwa tidak gampang untuk membebaskan atau menghapuskan BTO ini, tapi yang bisa dinorkan pada waktu itu saya katakan, dinorkan kenapa? karena pendapatan badan pengusaha BTO itu sampai saat ini, itu lebih banyak adalah di sewa lahan kami pernah datang ke pendahara negara, pendahara negara itu di Menteri Keuangan kita mempertanyakan keberadaan badan pengusaha BTO, yang dulu otorita dulu memang otorita di Batam ini kan diperintahkan atau dibentuk oleh negara untuk membangun Batam ya kemudian tugasnya menarik ke sekolah datang ke Batam, kemudian menarik ke pendekaan-pendekaan ada di Batam, tapi ini kan seiringnya perkembangan jaman, seiringnya perjuangan demokrasi untuk Batam bertambah, kemudian ekonomi daerah, seperti itu nah tanah-tanah lahan-lahan di Batam ini memang sebenarnya tidak ada yang menjadi hak milik seperti katakan Pak Agi Jaya betul, semuanya hak milik, karena terbatas hak milik jadi negara memproteksi lahan di Batam yang ada di Batam, kenapa banyak tak ditakutkan ketika nanti misalnya masyarakat lahannya menjadi hak milik, bisa jadi di belakang itu nanti jadi para pemodal itu yang membeli dari tanah masyarakat, ya akhirnya pemilik kodal bisa menguasain ya sehingga dia akan dibuat hak guna ya, hak laban guna nah kemudian muncul bebas WTO, ini sangat sulit karena apa, menjadi pendapatan negara jadi PP Batam itu sampai sekarang ini kan dihidupkan oleh pendapatannya selain sewa lahan, pendapatannya itu adalah di airport, ya, di pelabuhan, di air, di rumah sakit, yang main-mainnya gak bisa itu kami pernah tanyakan, kenapa PP Batam ini tidak dibuarkan saja sebenarnya Pak Presiden sudah banyak membuarkan lembaga-lembaga pemerintah yang non-struktural hanya saja dilihat, PP Batam ini masih ada pendapatannya saya kira tanya, lantas berapa pendapatannya, jadi begini Pak, jadi kalau misalnya pendapat misalnya yang dibutuhkan PP Batam dalam setahun itu misalnya 1 triliun pendapatannya setengah triliun, maka setengah triliun itu kami posting menjadi ABBN nah yang setengahnya tadi, itulah dikelola sendiri, makanya dibentuk gitu, asistennya adalah BNU, Badan Layanan jadi PP Batam itu bukan lembaga BNU, hanya pengolahan-pengolahan saja secara BNU, tapi lembaganya itu adalah lembaga negara nah ketuanya PP Batam itu sebenarnya pejabat negara kenapa? karena menggunakan anggaran BNU, bahkan bermitra dengan Komisi 6 DPR RI dari awal kita sudah mengingatkan itu, sebenarnya lebih gampang, tidak harus menjadi kepala ekspesio menjadi kepuali kota Batam, jauh lebih good power untuk membebaskan PT itu, tidak harus menjadi PP Batam karena gini, PP Batam itu badan pengusahaan, kepalanya itu dan seluruh pejabatnya itu diperintahkan oleh negara untuk meningkatkan pendapatannya dari jasa-jasa yang ada, salah satunya adalah jasa seolahan nah sekarang kalau dibebaskan, bagaimana mungkin seorang kepala, seorang direktur misalnya kita diperintahkan menjadi direktur PTA, tugasnya meningkatkan pendapatannya tapi kita menghilangkan salah satu pendapatan di situ tapi itu adalah pendapatan pokok juga ya? ya, tapi ini kan sudah kepala yang dijadikan kepada masyarakat nah sekarang masyarakat mengintah itu makanya, begitu beliau dijadikan sebagai kepala pimpu Batam saya setuju dengan yang target 3 bulan ini ya, Mbak Rudy mengatakan pesan-pesan Batam yang pertama, kembalikan masa kejayaan otorita Batam yang otorita Batam waktu dulu itu, absolutly otoriter, otoriter, kekuasaan jadi tidak ada lagi pemerintah kota Batam kita dukung ini, berarti beliau, ya, tepat gitu lho ya kan, artinya dimana dia cakit di... ya apa, dihincang, disitu langit dijinjing nah beliau lagi mengincak kakinya di BP Batam baik, bagian ini sebelum Bang Yaddy meneruskan tadi saya mau tambahin ya Pak Yaddy juga pernah menyampaikan semua yang tadi disampaikan dalam mungkin kemarin, 3 bulan waktu yang diberikan yang tadi yang Pak Yaddy, target 3 bulan tidak 100 kali ya ya ternyata target itu tidak sesuai kemarin sudah sempat ya nah, sebelum kita membahas lebih lanjut kemarin juga berperanjakan jadi baik, Pak Yaddy, kita tonton cubrikan berikut ini yang kedua, izin usaha siap dalam sekejap pengusaha kecil, menengah, bahkan skala besar baik dalam luar negeri dan dalam negeri tidak perlu pusing lagi mengurus izin usaha sebab sudah satu pintu dan satu komando bapak sekalian, banyak persoalan-persoalan yang ada di kota Batam masyarakat seperti dibiarkan sendiri salah satunya adalah persoalan usaha taksi online yang sampai saat ini belum perselesaikan harusnya Kepala BP Batam atau Wari Kota Batam hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini baik Pak Yaddy, tadi Pak Yaddy membahas tentang target 3 bulan saat ini, target 3 bulan ini menurut Pak Yaddy apakah Pak Yaddy sudah memperlihatkan target itu atau mungkin masih jauh dari kacamata kompetulis Hacin jadi ketika Pak Kudus diberikan kerenangan menjadi ekspresi kepada BP Batam saya menghitung hari dengan hamil hari mulai dari 27 September sampai 4 Januari 2020 itu kerdapatan 100 hari karena kemudian saya habis di Jepang saya berpikir apa sesuatu yang mengingatkan 100 hari kalau saya demo kan berjembe, berarti dalam bentuk masa kalau masa nanti saya ngajak masa nanti pesannya Pak Yaddy nanti keren saya provokator sehingga ya, sehingga ya sudah sehingga saya sendirilah saya menyampaikan nah yang sampaikan itu adalah memang satu adalah mempertanyakan 100 hari kerjanya Pak Rudi sebagai Kepala BP Batam yang pernah menjanjikan kepada masyarakat terkait bebas WTO di bawah 200 meter dan tidak, hak bunda bangunan menjadi hak ini itu pertama ya yang kedua, apa namanya, terkait perizinan dan lain-lain yang sampai itu tidak terkesana kemudian terkait kebijakan kawasan peregangan bebas karena itu tidak terkeserasi maka saya melakukan demo tunggal tapi alhamdulillah siangnya langsung dijawab besoknya langsung ada pelantikan SOTK nah dari pelantikan itu muncullah target-target yang disampaikan saya katakan ini yang saya ulang tadi pertama adalah mengembalikan kejayaan otorita Batam dan ini saya sangat setuju artinya otorita yang dulu, jangan dulu yang full power itu kekuatannya harus dikembalikan dalam tanda putih, kekuatan menarik investasi ya kan, kekuatan untuk menarik perdagangan kekuatan untuk menarik APBN semuanya di sini ditumpukan artinya ya kita sedukung ini yang kedua, urusan administrasi pertanahan harus selesai atau urusan perjinan dalam hitungan jam jadi misalnya warganya Pak Wijaya ini yang tadinya dibilang bahwa ngurus Pak RWTU aja berhari-hari berminggu-minggu, gak akan berbulan-bulan lima tahun nanti cuma berjam-jam saja, kita dukung itu makanya yang ketiga bulan ini menjadi catatan juga Pak RWTU tiga bulan ke depan yang ketiga, genjut penerimaan negara bukan pajak, PMBP nah PMBP di Bibi Blatang itu ada beberapa sektor mulai dari pelabuhan, airport, rumah sakit nah satu hal yang paling besar itu hampir bisa dikatakan 60-70% itu adalah di sewa lahan nah sewa lahan itu lebih banyak di mana? di pemukiman hampir bisa dikatakan 60% itu di pemukiman sisanya di kawasan industri ya kan di kawasan industri dan mungkin sekian persen yang lagi yang rumah di atas 200 meter ke atas lebih banyak di warganya PRTU yang di bawah 200 kalau ini di hapus, memang betul akan mengurangi pendapatan dari Bibi Blatang nah kemudian pertanyaannya kan saya lihat di media bahwa kenapa tidak di hapus untuk dari mana membangun jalan Blatang saya mau bertanya jadi uang yang membangun jalan Blatang selama ini dari mana? mungkin bisa ditanya dengan pemerintah dengan parodi lantas uang yang dibangun oleh PMB Blatang selama ini jalan itu dari mana? ya kan berarti ya, akhirnya maka dijelaskan aku ternyata sehadap informasi pembangunan jalan di Blatang itu kan ada istilahnya jalan nasional dibangun oleh PMB jalan provinsi dibangun oleh provinsi jalan kota dibangun oleh kota baik, sebelum lanjut di Blatang kita lanjutkan nanti saya mau tanya sama adik kita yang Deroji Deroji, Deroji ini kan seorang mahasiswa juga bisa melihat TV juga mau mungkin menyuruh masyarakat sebenarnya dari kacamata kalau misiswa ini terkait dengan tidak menghabisnya WTO sebelumnya memang dijanjikan oleh Pak Wadi Kota Pak Wadi Kota pertama gini Pak Wadi Kota pertama kan buat Pak Wadi Kota kepala belakang seorang elif belakangnya kota Batang dia seorang pisioner akhirnya ketika seorang wadi Kota berkat artinya harus kita yakin harus kita percaya pasan agar dia kemudian dia berjanji jika kita penutukan dalam persoalan di masyarakat rumah kita tidak lebih dari 2 cm artinya seluruh pembukaan di Kota Batang ini akan bebas dan itu sangat disambut baik oleh masyarakat itu sangat disambut artinya dari pembukaan keluarga kita masih mengasih kemudian dia kemudian dia terkurang kemudian dia itu terkurang terkurang artinya dia juga terbantu satu rumah satu suami satu istri sepakat gak semuanya itu Bu ya Bu Profesor nah betul kata Bu Profesor berarti betul lah itu Bapak Ibu sekalian ini kebijakan Presiden saya berharap masyarakat Batam ayo sama-sama kita mudah-mudahan kalau Presiden meneruskan kita terima dan kebijakan lain pun kita terima gak usah kita ributin Bapak Ibu saya tidak pernah mengejar kekuasaan tapi saya ingin membangun Kota Batam tidak ada baik kita semua harus ikhlas supaya pembangunan bisa lebih cepat selesai Bapak Ibu sekalian karena hak-hak rakyat hak-hak masyarakat juga harus diperhatikan sehingga tidak melanggar hak-hak jajah manusia sendiri Bapak Ibu sekalian dan hak-hak ini mungkin mungkin juga dari pertanyaan Pak Mukan-Mukan saya inginkan dari tadi aku sudah membahas 100 kali ex-oficio yang dijanji Pak Rundi ini kan dan tadi nyatanya Pak Rundi tidak memberikan pernyataan bahwa UETU tidak hapus Nah ini kalau misalkan dari Pak ETH ini mungkin yang berkaitan dengan masyarakat, yang juga pelaku yang ada di masyarakat, kira-kira apa dengan Pak ETH ini? Halapan kami sebagai masyarakat, tentu ini sudah didahulkan sejak tahun belakang. Tentu masyarakat sudah ada dikira-kira. Harapan yang sudah kemarin itu di bulan-bulan April itu sudah 90 persen di pemimpinan masyarakat harapan itu. Ya tentu ini akan berdampak sangat, tidak berdua juga daripada yang mengapaikan. Sehingga selama ini kami berhubung, tetapi katanya kita sama setengah dari pemimpinan masyarakat ini. Ini karena saya benar-benar sangat kecewa, Pak ETH. Terakhir, sama perjadilan yang cukup ini menjadi sehat-sehat yang berusaha juga sebagai warga dibatang. Apa salah sejati-jati terdapat dengan penyataan Pak ETH ini kalau tidak dihapusnya BTO? Ya kalau soal Pak ETH tidak menghapuskan BTO, satu ya kita memaklumnya. Kita ikhlaskan sajalah, maafkan saja kalau kemarin Pak ETH saya, dia punya kecewasan ngomong. Tapi saya masih meyakini, tapi juga Pak ETH juga masih berharap. Bisa mengrealisasikan soal BTO itu, kita tidak tahu. Harapan kita sekarang kan, BTO itu sudah istilahnya satu komando. Tapi sebagai wali kota, sekali itu sebagai BTO, satu komando itu kan sudah lebih gampang. Gampang mengambil keputusan, cepat mengambil keputusan. Jadi persoalan-persoalan kebesarakatan yang selama ini, yang selama saya disebutkan pernah sebabatan sebagai seperti autopilot. Banyak persoalan-persoalan masyarakat itu dikembalikan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sendiri masyarakatnya. Yang ada artinya BUMRIBA, siapa yang kuat, siapa yang benar. Kita berharap wali kota dan sebagi di BATAM hadir di tengah-tengah masyarakat persoalan-persoalan. Untuk mengajak masyarakat kebincang. Untuk yang membelincang, memberikan solusi. Apa yang jadi persoalan, kemudian yang dicarikan. Karena beliau bukan satu komando. Lebih gampang, lebih cepat. Kita berharap terakhir sama DRS yang mungkin ingkat pada PEC. Apa pendapat DRS yang selaku mahasiswa dengan tidak? Terdekatan rumahnya di jahatnya WTO. Pemerintinya adalah kebincang dan itu menjadi kebincangan beliau. Namun, silahkan apakah itu nanti dihapus atau itu masih dilanjutkan. Itu menjadi kebincangan beliau. Dan menjadi kebincangnya adalah kebincangnya menjadi hak pengelolaan-kerahan di BATAM ala webatan. Itu perlu di, itu menjadi agensi. Itu perlu diselesaikan secara matang. Apa harapannya? Yang pertama, kalau masalah WTO ini, ya kalau kebincang tidak dihapus, dia dari persoalan secaranya. Jadi, persoalan adalah bagaimana hal-hal yang di BATAM ini diselesaikan dengan secara tepat dan juga optimal. Baik, terima kasih. 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 Terima kasih.